Saratim lalu syaratnya berjamaah Inginan ini diaturakan bahwa Syaratnya jamaah Yakni syarat sahnya jamaah Itu ada tujuh Pertama Jangan sampai barisannya Melebih daripada barisannya imam Karena hadis Imam itu dijadikan sebagai Panutan sebagai imam karena untuk diikuti Orang yang diikuti tentunya harus di depan Karena gak mungkin akan mengikuti orang yang di belakang Cuman Untuk sholat janazah Memang Yang mansus dari syafi'iyah Dari imam syafi'i bahwa Janazah itu didudukkan Seperti halnya duduknya imam Yang mestinya janazah itu Diletakkan di depan Tapi Karena sekarang sudah Banyak yang sulit untuk Meletakkan janazah di depan Gara-gara Covid-19 Sehingga Gak boleh di Keluarkan dari Mobil Kalau tempatnya pas gak memungkinkan Ya akhirnya Imamin di etan Nah di belakang makmumnya di depan Nah dalam hal ini ya Kita Tidak menggunakan dalil Inama jilal imam yutama bihi Balik kita menggunakan Pendekatan bahwa Sholat janazah itu Hanya sebagai doa Kenapa? Karena Yang dinamakan sholat itu Secara sara'an Yaitu sesuatu beberapa Pekerjaan Perkataan Beberapa perkataan Yang diawali dengan takbir Diakhiri dengan salam Diikat dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu Kemudian kita gunakan Pendekatannya Bahwa Di dalam sholat janazah itu Tidak ada af'al Gak ada beberapa pekerjaan Yang ada hanya satu Pekerjaan Yang ada satu pekerjaan Tapi beberapa perkataan Sehingga apakah sholat janazah ini Dimasukkan di dalam sholat syara'an Apa tidak Terjadi perbedaan pendapat Kendati yang kuat Yang hati-hati Didudukkan Sebagaimana sholat Yang tentunya Berarti harus menetapi Syarat-syaratnya sholat Sar'an Nah sholat-syara'an apa Di antaranya Harus wudhu Harus punya Harus punya wudhu Alias suci Kalau kita Pakai pendekatan Bukan sholat syara'an Berarti sholat janazah Tidak harus suci Itu termasuk Ada sebagian pendapat Seperti Imam Ka'bi Yang mengatakan bahwa Sholat janazah Tidak harus wudhu Kedua Kalau sholat janazah itu Secara sar'an Ya Didudukkan Sebagaimana Imam Harus di depan Tapi Kalau kita Mengikuti Pendapat Itu hanya Doa Ya tidak harus Di depan Dan itu Juga ada Yang berpendapat Walaupun Doif Mengkobil Mutamat Namun dalam Kondisi tertentu Akhirnya Dipakai Senyorati Di depan Mayatnya Di Belakang Ini gara-gara Kapit Obat kapit Dan itu Juga Dilakukan Di Mekah Kalau di Mekah Biasanya Mayatnya Agak di belakang Imamnya di depan Sebab Sulitnya Membawa mayat Ke depan Karena harus Melalui Barisan-barisan Apalagi Barisannya Orang tawaf Yang Sulit Untuk Disibak Akhirnya Di belakang Kalau di Madinah Masih bisa Normal Karena Di Madinah Kan satu Arah Di belaknya Jadi Semuanya Menghadap Keselatan Nah Terus Sistemnya Kan Ditemuk Sengar Niko Nganu Nonton Kamar-kamar Nonton Nah Ketika Nanti Ada janazah Tinggal Diletakkan Di kamar Itu Dan Ketika Nolati Tinggal Dibuka Enak Kalau Di Medinah Kalau Di Mekah Memang Sulit Ternyata Kesulitan Itu Juga Sekarang Terjadi Di Indonesia Di Indonesia Nah Kemudian Lagi Masalah Memandikan Waduh Di dalam Memandikan Janazah Ini juga Demikian Bahwa Corus Safi'i Ya tetap Wajib Dimandikan Wajib Dikabani Wajib Disolati Dan Wajib Dimak Pendem Kalau Dipendem Semuanya Sepakat Solat Dikandemikan Semuanya Sepakat Tapi Untuk Dimandikan Ini Sekarang Sudah Mulai Dikaji Ulang Lagi Kalau Menurut Safi'i Memang Wajib Dimandikan Yang Sehingga Ketika Dikubur Tanpa Dimandikan Wajib Dikali Selama Tidak Masih Belum Berubah Belum Berubah Belum Berubah Itu Entah Itu Berubah Baunya Atau Wajib Nah Sekarang Ini Banyak Yang Alasan Tidak Dimandikan Karena Takut Ketularan Sebab Dianggap Covid Maneh Bahkan Tidak Covid Pun Dikovid Kan Sulit Untuk Dijabarkan Zaman Sekarang Ini Kalau Kita Berbicara Soal Formalnya Formalnya Hukum Ya Boleh-boleh Saja Tidak Dibandikan Dibandikan Kalau Memang Dibandikan Itu Membahayakan Kalau Memang Dibandikan Membahayakan Ya Tidak Wajib Dimandikan Wajib Ditayamumi Ketika Nanti Ditayamumi Juga Membahayakan Karena Tidak Boleh Menyentuh Ya Tidak Usah Ditayamumi Tapi Ditayamumi Di luar Nah Dalam Hal Ini Menurut Informasi Dari Dokter Tapi Dokter Masih Berbedaan Pendapat Antara Dokter Satu Dengan Yang Lain Kata-katanya Walaupun Sudah Masih Masih Bisa Menular Yang Sehingga Tidak Dimandikan Juga Ditayamumi Masya Allah Ada Yang Mengatakan Kalau Sudah Mati Sudah Tidak Menular Ini Kalau Secara Formalnya Tetap Kita Berbicara Ya Kalau Membahayakan Memang Tidak Masalah Tapi Membahayakan Apa Tidak Ini Yang Kita Sulit Untuk Mendeteksi Dan Untuk Memberi Keputusan Karena Bukan Ahlinya Nilainya Karena Faktor Politik Atau Tidak Tapi Yang Kenyataannya Banyak Sekali Yang Tidak Dimandikan Tayamumi Mpung Seperti Kemarin Yang terjadi Yang viral Di Jawa Barat Masya Allah Ya Sekatuan Tempes Ya Sekatuan Itu Dimana Nah Kalau kita Tahu Belum Dimandikan Mestinya Wajib Untuk Menggali Tapi Dalam Kasus Di Indonesia Tuga Tidak Bisa Karena Tidak Mampu Untuk Menggali Sebab Kalau Dikali Malah Dikecek Dikelam Bini Merah Ini Terpaksa Kita Enggak Bukal Bino Dairus Memang Gak Bisa Gimana Lagi Nah Ini Apa Betul Seperti Itu Apa Tidak Uang Dari Dokter Saja Berbeda Apalagi Kalau Selain Dokter Dalam Malik Ini Kulang Ngibetik Komentar Yom Bener Poram Gak Kali Tapi Yang Masyari Masyala Akhirnya Kalau Terpaksa Tidak Dimandikan Kita Mengikuti Mazabnya Imam Malik Dimana Mayat Itu Hukumnya Memandikan Namung Sunat Tapi Dari Imam Malik Itu Tidak Sepakat Ada Dua Pendapat Satu Mengatakan Tidak Wajib Yang Satu Mengatakan Sebagian Mengatakan Wajib Terpaksa Kita Mengikuti Sebagian Malikiyah Yang Mengatakan Tidak Wajib Akhirnya Kita Solati Di Kuburan Kita Solati Di Kuburan Nah Kalau Solatnya Yang Tadi Solati Di Kuburan Masih Ada Janazah Masih Di Mobil Itu Boleh Tapi Jauh Jaraknya Jauh Ya Sudah Gak Apa-apa Jauh 50 Meter Atau 100 Meter Koyok Pedi Temen Nget 50 Meter 100 Meter Itu Kalau 50 Meter Atau 100 Meter Itu Masih Memenuhi Syarat Syaratnya Antara Imam Dan Makmum Tidak Jarak 300 300 300 300 1 48 Yang Berarti Sekitar 130 Sekian Meter Ini kan Berarti Masih Memenuhi Syarat Untuk Disolatinya Tapi Mandikannya Itu Terpaksa Mengikuti Sebagian Lama Malik Kalau terpaksa Kita Gak Boleh Ingkar Sebisanya Kita Berusaha Sebagaimana Masamnya Imam Sabi Tapi Kadang Gak Bisa Yang Rumati Janasa Itu Gak Boleh Perorangan Sembarangan Orang Tapi Harus Orang Yang Hidam Dapat Mandat Konon Kabarnya Kalau Gugus Masih Bisa Dilakukan Sebagaimana Mestinya Ingin Dimandikan Dan Dikafani Konon Tapi Kalau Dari Menkes Tidak Sedangkan Dokter Rumah Sakit Lebih Memilih Menkes Daripada Gugus Kalau Gugus Masih Mengeluarkan Uang Untuk Perawatan Tapi Kalau Menkes Tidak Karena Uangnya Dari Atas Langsung Potong Nikumawan Sulitnya Semacam Itu Akhirnya Ini Yang Terjadi Banyak Yang Tidak Dimandikan Itu Terpaksa Dan Mayatnya Tidak Berdosa Itu Tidak Masalah Tidak Ada Alasan Yang Dosa Itu Kan Yang Hidup Yang Bertanggung Jawab Siapa Yang Bertahui Jawab Orang Yang Mampu Yang Mengetahui Yang Yang Tau Dan Yang Mampu Walaupun Tau Kalau Tidak Mampu Kita Tau Tidak Mampu Dekat Saja Kacau Tidak Tidak Kalau Nomor Wajib Salat Salat Yang Wajib Jamaah Yang Berarti Wajib Niat Di Dalam Tag Ratun Nikram Dan Imam Nya Juga Harus Niat Jamaah Kalau Selain Yang Wajib Jamaah Kan Imam Tidak Niat Jamaah Pun Tidak Masalah Nah Yaitu Yang Wajib Jamaah Ada Empat Ini Satu Sholat Jumaat Dua Sholat Muadah Sholat Muadah Itu Sholat Yang Diulang Lagi Kedua Kalinya Itu Sholat Jumaat Panjendengan Setelahnya Sholat Ashar Baik Berjamaah Atau Tidak Berjamaah Lalu Ada Rombongan Jamaah Lagi Ada Rombongan Jamaah Kita Kesunatan Untuk Jamaah Atau Ada Orang Sholat Sendirian Dalam Langkah Kita Membantu Kepada Mereka Biar Tidak Sholat Sendirian Maka Kita Boleh Sholat Lagi Dan Harus Jamaah Jamaah Ketika Sholat Yang Dilakukan Dengan Jamaah Takdim Disebabkan Hujan Bagi Mukim Bagi Orang Mukim Ketika Hujan Boleh Melakukan Sholat Jamaah Takdim Karena Ketika Kita Akan Kembali Lagi Melaksanakan Sholat Yang Kedua Malah Khawatirkan Kehujanan Dengan Sholat Jamaah Atau Beletok Atau Gelap Jaman Bien Besok Jamaah Kosok Banget Kadang Tempatnya Di atas Munggah Gunungan Itu boleh Jamaah Takdim Kalau Waktu Hujan Dengan Beberapa Sholat Yang Telah Ditentukan Di antaranya Ketika Waktu Takburat Ketika Takburat Kulih Kherom Pada Rokaat Pada Rokaat Pertama Selat Pertama Dan Selat Yang Kedua Berikut Pada Waktu Salam Dari Rokaat Pertama Ini Hujan Masih Masih Ada Dan Berada Di Tempat Orang Yang Biasa Jamaah Kalau Orang Yang Tidak Biasa Jamaah Tidak Diperkenankan Untuk Melakukan Jamaah Takdim Dengan Bapu Jan Orang Yang Gak Langganan Gak Dapat Bonus Yang Dapat Bonus Hanya Yang Berlangganan Doang Keempat Sholat Yang Dinazari Dengan Jamaah Mungkin Ya Korono Bakhil Arisanku Mengkumbetok Aku Haram Jamaah 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 Terjadi Jamaah Wajib Karena Jamaah Wajib Harus Niat Berjamaah Mulai Dari Taburatul Ikhram Jamaah Dan Sholat Duhur Yang Bukan Karena Jamaah Takdim Bukan Karena Nazar Bukan Karena Mu'adah Wajibnya Niat Imam Niat Jadi Imam Hukumnya Sunat Kalau Kalau Tidak Niat Jadi Imam Sholat Dihukumi Sendirian Tapi Bagi Makmum Tetap Mendapatkan Fadilahnya Jamaah Karena Yang Terikat Sholat Berjamaah Itu Hanya Makmum Kepada Imam Makanya Kalau Makmum Harus Niat Jamaah Kalau Imam Sholat Tidak Terikat Dengan Makmum Karnanya Tidak Harus Niat Jamaah Kan Tidak Ada Sholat Imam Yang Harus Mengakomodir Sholat Makmum Kan Tidak Tapi Yang Makmum Yang Harus Menyesuaikan Dengan Imam Kalau Imam Nanti Sulit Diikuti Mupa Rokok Gitu Saja Tidak Ada Teguran Bagi Imam Tidak 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 Cepet Haku Ini Terserahku Bagi Salat Yang Tidak Wajib Jamaah Ini Syarat Niat Jamaah Dilakukan Yang Penting Belum Mengikuti Dan Belum Menunggu Imam Berarti Yang Tidak Boleh Ketika Kita Sudah Mengikuti Tapi Tidak Niat Jamaah Contoh Belum Waktunya Rukok Kita Rukok Bersama Imam Padahal Tidak Niat Jamaah Supaya Dianggap Orang Yang Jamaah Padahal Tidak Jamaah Itu Tidak Kenapa Karena Sudah Mengikuti Imam Dan Sebelum Menunggu Menunggu Imam Dengan Jangka Yang Panjang Contoh Ini Kita Waktunya Rukok Tidak Rukok Karena Menunggu Imam Rukok Biar Kita Dianggap Jamaah Kita Menunggu Imam Tanpa Diniati Jamaah Ini Tidak Boleh Karena Menyambungkan Salat Satu Dengan Yang Lain Tanpa Diikat Makanya Kalau Kita Menyambungkan Niat Jamaah Niat Jamaah Kalau Niatnya Kalau Tidak Karena Itu Misalnya Kita Sholat Sendiri Sendiri Kemudian Di tengah Tengah Sholat Kita Sambungkan Langsung Niat Jamaah Kepada Mereka Sakit Walaupun Rokaat Yang Makmum Lebih Banyak Daripada Rokaat Imam Contoh Kita Sholat Sendirian Karena Tidak Ada Orang Sudah Dapat Dua Rokaat Sholat Lalu Ada Orang Datang Berada Di depan Kita Atau Kita Mundur Dia Tidak Jamaah Dengan Kita Kita Ngalai Kita Melok Jamaah Kepada Dia Tidak Apa Berarti Kita Niat Jamaah Di Tengah Tengah Sholat Lalu Nanti Bagaimana Dalam Dalam Aturannya Ketika Mengikuti Imam Ya harus Mengikuti Aturannya Sholatnya Imam Tapi Ketika Nanti Imam Sudah Selesai Dua Rokaat Bagaimana 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 Salam Dulu Bisa Menunggu Imam Nanti Salam Bersama Cuma Syaratnya Menunggu Harus Pada Rukun Yang Memang Bisa Diperpanjang Bisa Dilakukan Dengan Panjang Kalau Tidak Pada Rukun Yang Semestinya Bisa Diperpanjang Atau Bukan Tempatnya Tidak Boleh Contoh Kita Sholat Jamaah Dengan Imam Kita Dapat Tiga Rokaat Imam Empat Rokaat Lalu Imamnya Berdiri Rokaat Kelima Jelas Menurut Kita Tidak Sah Tapi Imamnya Karena Imamnya Tidak Merasa Kalau Itu Kelima Tidak Masalah Perasaannya Imam Masih Ke Empat Tapi Panjendengan Yang Perasaannya Selatnya Imam Sudah Kelima Tidak Boleh Ikut Walaupun Panjendengan Masih Tiga Tapi Di Dalam Hal Niki Panjendengan Ngeteni Harus Pada Waktu Sujud Nanti Pada Waktu Sujud Kedua Jangan Bangun Karena Menunggu Imam Yang Berarti Kalau Sudah Bangun Tidak Ada Jalan Lagi Kecualimu Farokoh Kenapa Kita Kembali Sujud Berarti Tidak 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 Boleh Karena Nambah Rukun Mengikuti Imam Tidak Boleh Karena Imam Menurut Kamu Salah Menurut Kita Salah Nanti Dalam Duduk Yodak Sah Karena Bukan Tempatnya Duduk Nah Ini Berarti Dilematis Yang Ini Bisa Terjadi Dikarenakan Terlalu Gegabah Biasanya Selalu Mendahului Imam Selalu Bersamaan Dengan Imam Atau Biasanya Bangun Belum Pada Waktunya Padahal Waktunya Bangun Itu Kalau Berdiri Imam Sudah Berdiri Oh Kemang Baru Kita Bangun Tapi Karena Kita Biasa Imam Bangun Kita Langsung Bangun Setelah Imam Salah Ini Kita Gak Bisa Nangani Hanya Dalam Satu Kasus Ya Ketika Kita Dapat Tiga Imam Berdiri Kelima Ini Dilematis Dan Itu Sarat Yang Ketiga Yang Kedua Sarat Ketiga Wa Ilmu Binti Kolatil Imam Sarat Berjamaah Itu Makmum Harus Tahu Gerak Geriknya Imam Perpindahan Rukunnya Imam Sebab Namanya Jamaah Imam Dibentuk Jadi Imam Agar Supaya Diikuti Bagaimana Mungkin Kita Mengikuti Tidak Tahu Perpindah Nyal Makanya Jamaah Pada Waktu Yang Gelap Gelida Dan Tidak Ada Suara Itu Gak Sah Jamaah Karena Bagaimana Menyambung Enggak Tahu Mama Rukun Gak Tahu Belum Demikian Pula Jamaahnya Orang Tunanitra Ini Kalau Tidak Mendengar Enggak Sah Kecuali Ada Yang Mendampingi Kemudian Arudut Nyenggoli Termasuk Salat Jamaahnya Imam Dengan Makmum Pelaka Dalam Keadaan Gelap Gelida Makmum Kenapa Kenapa Gak Tahu Perpindahan Imam Tahu Bagaimana Kalau Imam Waya Sujud Waya Ngadek Itu Ngadek Imam Waya Ngadek Sujud Benteng Cueng Imam Waya Salam Tahu Kita Setelah Salam Pulang Imam Pernyata Masih Sohrat Gak Boleh Nah Untuk Mengetahui Gerak Gerinya Imam Ini Berbagai Macam Cara Yang Terpenting Di dalam Hadis Imam Dijadikan Supaya Diikuti Kata Mengikut Harus Tahu Keadaan Imam Tahu Gerak Gerinya Imam Perpindahan Imam Bisa Dengan Melihat Imam Yang Biasa Bisa Melihat Dengan Sof Barisan Makmum Yang Di saat Meku Depannya Atau Barisannya Barisan Sof Sampai Kebelakang Walaupun Gak Kelihatan Imam Tapi Mengikuti Barisan Di depannya Sah Ketiga Bisa Mendengar Walaupun Gak Kelihatan Tapi Mendengar Suaranya Imam Atau Suaranya Mubalek Ketika Imamnya Sudah Gak Mampu Untuk Mengeraskan Pakai Mubalek Biasa Ketika Imam Bangun Oh 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 Misalnya Ini Suara Mubalek Mubalek Itu Maknanya Penyambung Penyampai Penyampai Suara Imam Nah Mubalek Itu Bisa Walaupun Tidak Orang Sholat Walaupun Mubaleknya Gak Sholat Gak Apa-apa Maka Yang penting Memberitahukan Hanya Memandu Walaupun Poh Fasek Asalkan Kita Mempercayainya Karena Yang terpenting Ada Zon Dugaan Kuat Bahwa Imamnya Telah Pindah Rukun Termasuk Sekarang Sudah Masukkan Dalam Masukkan Dalam Dunia Elektronik Termasuk Sain Dan Teknologi Bisa Dengan Mendengarkan Max Specker Karena Kalau dalam kitab Asli Gak ada Keterangan Harus dengan Max Specker Gak ada Tapi Dalam kitab Aslinya Itu Harus Tahu Begitu Sajar Dan Ditaksiri Walaupun Tidak Solat Walaupun Orang Fasek Asalkan Kita Percaya Nah Kalau Kita Kembalikan Antara Orang Fasek Dengan Suara Specker Lebih Jelas Specker Nah Ini Boleh Kita Beriktimat Bertetanggenan Berpedoman Pada Suaranya Imam yang Disuarakan Pada Specker Ini Keliru Ternyata Rekaman Ya Sudah Nasib Ternyata Bukan Orang Solat Lalu Rekamannya Orang Solat Ya Wis Juga Bisa Mengikuti Di Televisi Misalnya Imamnya Disana Kita Tidak Bisa Mengetahui Gerak Geriknya Tidak Kelihatan Suaranya Tidak Tapi Didebannya Ini Pakai Televisi Tidak Apa-apa Tapi Jangan Salat Afsir Yang Kemudian Kita Berjamaah Dengan Melalui Robit Televisi Tidak Tidak Apa-apa Pakai Robit Televisi Tapi Jangan Berarti Ada Solat Di Belitarus Kita Disini Mengikuti Dengan Televisi Tidak Sah Karena Syaratnya Itu Tidak Mendengar Atau Mengetahui Gerak Geriknya Tapi Harus Satu Tem Satu Tempat Makanya Syarat Yang Keempat Sarat Yang Keempat Antara Imam Dan Makmum Harus Kumpul Satu Tempat Harus Kumpul Satu Tempat Dalam Alas Tidak Itu Dibentuk Untuk Diikuti Mengikut Itu Harus Satu Tempat Tidak Mungkin Tempat Yang Berbeda Kita Akan Mengikut Mengikuti Indonesia Yang Tidak Yang Tidak 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 Ada Batasnya Di Dalam Syariat Maka Harus Dikembalikan Kepada Sarat Eh Kepada Uruf Uruf Itu Apa Mayat Tara Fulinas Wihais Wila Wuridad Lil Gopul Lil Gopul Talakot Wil Gopul Yaitu Suatu Kebiasaan Suatu Hal Yang Terjadi Di Masyarakat Yang Andai Kata Ditanyakan Kepada Orang Yang Akalnya Sempurna Punya Akal Tentu Akan Menerima Alias Oke Alias Pantes Alias Pas Itu Baru Di Baru Di Hukum Isah Nah Ini Tidak Dalam Jama'an Semuanya Hal-hal Yang Tidak Ada Pelanggerannya Di Dalam Syariat Tidak Ada Dalam Bahasa Maka Kembalinya Kepada Uruf Uruf Itu Adalah Keadaan Yang Berlaku Di Masyarakat Yang Andai Kata Ditanyakan Kepada Orang Yang Normal Akalnya Tentu Dia Akan Menerim Menerima Alias Alias Bahasa Sak Pantes Sak Pantes Berarti Setiap Yang Dikukumi Pantes Satu Tempat Pantes Dikukumi Satu Tempat Ya Diharami Satu Tempat Kalau Dikukumi Sudah Dikuk Pantes Diharami Satu Tempat Ya Tidak Dikukumi Satu Tempat Tapi Pantes Dan Tidaknya Ini Tidak Dikembalikan Kepada Orang Umum Keseluruhan Orang Yang Tidak Ngerti Tapi Dikembalikan Kepada Zawid Tobi As-Salimah Orang Yang Akalnya Nor Normal Dan Punya Zot Punya Perasaan Yang Punya Perasaan Yang Sehat Dalam Hal Ini Ternyata Ketika Dikembalikan Kepada Zawid Tobi As-Salimah Zawid Ternyata Menafsirinya Juga Beda-Beda Ada Pendapat Antara Imam Dan Makmum Itu Kalau Sudah Tiga Tiro Tidak Sah Bukan Tidak Mendapatkan Fadilah Jamaah Tidak Sah Kenapa Karena Menanalogikan Bahwa Jamaah Satu Tempat Itu Seperti Wong Jagongan Wong Jagongan Itu Bisa Dikatakan Jagongan Satu Tempat Itu Adalah Tiga Tiro Kalau Sudah Lebih Tidak Dikatakan Satu Tempat Nah Makanya Kalau Sudah Disebut Dengan Distancing Fisikal Harus Pindah Harus Tidak Satu Tempat Berarti Tidak 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 Satu Tidak 48 Menurut Syekh Abdul Bar Berarti 150 Meter Diambil 300 300 300 303 Meter 6 Meter Berarti 40 144 4 144 Sentimeter Kira-kira 140 144 Meter Ini Jarae Kalau menurut Imam Syafi'i Tapi Kalau Medera Bukan Banda Pokok Satu Tempat Kalau Disitu Aku Masih Satu Tempat Kalau Selain Tempat Walaupun Jaraknya Tidak Kurang Dari Tidak Lebih Dari 300 Diro Misalnya Siji Di kamar Siji Siji Di kamar Siji Itu Tidak Sambil Bukan 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 Ada Penyambung Mereka Menyambung Itu Sudah Lain Tempat Walaupun Jaraknya Dekat Satu Di Truck Ada Truck Loteng Dan Loteng Dekat Dan Ini Sudah Tidak Sah 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 Itu Pandangannya Bagaimana Yoy Tinggal Kembalikin Kepada Diri Kita Pantas Jangan Satu Tempat Itu Sah Demikian Pula Cera Mahzab Imam Shafi'i Selama Disitu Satu Masjid Walaupun Jauh Satu Kilu Diharati Satu Tempat Itu Pandangan Imam Shafi'i Kenapa Karena Ditanyakan Saya Jama'ah Satu Masjid Mula Ini Walaupun Jauh Satu Masjid Terus Tapi Hanafi Tidak Bisa Walaupun Satu Masjid Kalau Sudah Lain Tempat Gak Bisa Dikatakan Satu Tempat Gak Sah Yang Jelas Dalam Hadis Tidak Pernah Menyebutkan Pelanggarannya Satu Tempat Dalam Quran Tidak Pernah Menegaskan Pelanggarannya Satu Tempat Di Dalam Bahasa Juga Tidak Pernah Menjelaskan Yang Ada Dalam Isyarah Dari Hadis Bahwa Jama'ah Itu Harus Kumpul Satu Tempat Kumpul Satu Tempat Nah Untuk Disebut dengan Kumpul Atau Tidak Satu Tempat Atau Tidak Tanyakan Kepada Hati Kita Masing Masing Makanya Kalau Disitu Ada Tamparnya Ini Sama Katakan Satu Tempat Tidak Kalau Katakan Tidak Satu Tempat Kalau Ada Batas Jinding Ya Tidak Kita Tanyakan Kepada Diri Kita Kira-kira Jinding Itu Menghalang Kita Banda Tidak 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 Kanin Harus Kumpul Satu Tempat Karena Setiap Hukum Yang Dikembalikan Kepada Uruf Sangat Rawan Konflik Sangat Rawan Berbeda Pendapat Inilah Di antara Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Satu Lama Dengan Yang Lain Ini Karena Tidak Ada Batasan Dari Syariat Yang Kemudian Kembalikan Kepada Uruf Seperti Rumah Tangga Suami Itu Diwajibkan Memberikan Kecukupan Kepada Istri Yang Manut Tepi Yang Gak Manut Tora Nah Lalu Berapa Ukuran Kecukupan Ya Gak Ada Cuman Kalau Jenisnya Gak Ada Tapi Kalau Ukuran Kita Melihat Dari Kecukupan Orang Fakir Di Dalam Mood Di Dalam Kafarok Ternyata Satu Mood Contoh Fahid Amusid Tina Miskinan Seperti Memberimakan Kepada Orang 60 Miskin Mood Satu Mood Berarti Satu Mood Mencukupi Untuk Uang Miskin Kalau Demikian Berarti Kalau Suami Yang Miskin Kewajiban Memberi Nafakoh Ukuran Paling Minim Satu Mood 6,7 On Kalau Kaya Di Dalam Kafarok Itu Paling Banyak Ini Kudu Mood Yaitu Seperti Di Dalam Kafarok Tamatok Haji Tamatok Ketika Gak Mampu Untuk Yang Belawedus Kan Siapa Yang Melakukan Haji Tamatok Famastai Saram Minal Haji Harus Dengan Pakai Adiah Pamalam Yajid Wasyamu Salah Sati Ayamin Bilhaji Wasab At Tindar Jaktim Tilka Sarat Kamilah Salih Kaliman Ambiya Kudahan Masyid Haram Tindar Sini Busing Nusuk Ternyata Diwajibkan Sodakok 6 3 Sodakok 3 So Telung Fitraan Dibagi Kepada Orang 6 Telung Fitraan Dibagi Kepada Orang 6 Berarti Telung Fitraan Petang Mut Petang Jawa Kalau Telung Fitraan Dibagi Orang 6 Berarti Masing-masing 2 Mut Berarti Nafakoh Orang Kaya Ini Ukurannya 2 Mut Tinggal Kalau Sedengkan Tinggal Di paru Tidak Tidak Kaya Tidak Miskin Samut Setengah Paru Paru Tidak Kaya Lalu Bagaimana Bagaimana Ukuran Jenisnya Makanan Tidak Ada Ya Karena Secukupan Pantes Di daerahnya Itu Itu aja Pantesnya Di daerahnya Gimana Kata-kata Secukupan Sangat Sangat Rawan Untuk Berbeda Pendapat Bahkan Contoh Seperti Perubahan Air Air itu Air suci Ketika berubah Dengan perkara Suci Kadangkan Sobun Atau Kopi Teh Dan Sebagainya Kalau Perubahan Ini Perubahan Yang parah Yang Banyak Ukuran Banyak Sampai Merubah Nama Kemutrakan Air Merubah Nama Kemutrakan Air Seperti Kalau Kecampuran Sabun Sampai Disebut Dengan Air Sabun Ini Tohir Gheru Mutohir Suci Tidak Mensucikan Tapi Kalau Perubahannya Hanya Sedikit Ukuran Sedikit Tidak Merubah Nama Kemutrakan Air Hanya Bau Sabun Ini Tohir Mutohir Tetap Suci Dan Mensucikan Tapi Ketika Dihadapkan Dalam Satu Kasus Ini Air Sudah Masuk Di Dalam Air Sabun Apa Hanya Bau Sabun Nah Ini Mungkin Antara Satu Orang Dengan Yang Lain Akan Berbit Air Sabun Enggak Butuh Air Sabun Kurma Musabun Enggak Nih Tapi Kita Bisa Ngombil Kurma Musabun Enggak Nih Kan Bukan Air Sabun Kan Karena Kalau Dikai Ngombi Air Sabun Mesti Terima Nih Tenggak Masalah Ini Termasuk Toh Hir Mutoh Toh Hir Mutoh Hir Makanya Seperti Air Pam Kalau Yang Di Kota Perkotaan Selalu Mambu Kapolri Itu Bagaimana Tokir Mutohir Karena Bau Kapolri Kan Tidak Disebut Dengan Air Kalau Sama Dikasih Air Kapolri Menem Untuk Dalam Satu Kasus Mungkin Angka Antara Satu Dengan Yang Lain Akan Berbeda Karena Tidak Ada Balas Pantes Disebut Kalau Kana Vibina Vibina Aini Suhito Adamu Ha'ilin Aw Wak Aw Wak 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 Imam Amman Fahin Fihi Kalau Imam Dan Makmum Itu Di Dua Bangunan Wah Kalau Di Selain Masjid Syaratnya Tidak Kalau Menerima Shafi'i Tidak Melebihi 300 Diro Kalau Yang Satu Di Masjid Yang Satu Di Lain Masjid Ya Ukurannya Antara Masjid Dan Orang Yang Tersebut Nah Misalnya Kalau Imam Di Masjid Ma'ar Bono Makmum Di Luar Masjid Ukuran 300 Diro Bukan Antar Imam Dan Makmum Tapi Antar Makmum Dan Akhirnya Mas D Sebaliknya Kalau Makmum Di Masjid Imam Di Selain Masjid Misalnya Masjidnya Entahan Di Paling Barat Ini Bolongan Ini Ada Pintunya Ada Pintunya Ada Pintunya Dibuka Imam Di Dupont Sana Makmum Di Jalan Masjid Nah Maka Ukurannya 300 Diro Itu Antara Imam Dan Awal Masjid Bukan Antara Imam Dan Mak Dan Makmum Sakat Paham Ini Kalau Memang Di Selain Yang Satu Di Masjid Atau Selain Di Masjid Kalau Sekarang Di Dua Bangunan Di Imam Dan Makmum Kalau Di Masjid Kalau Di Masjid Niki Walaupun Jauh Bahkan Terhalang Bangunan Bangunan Yang Pintunya Masih Menerus Atau Mentunya Pada Lotengnya Masjid Ini Gak Masalah Walaupun Ditutup Asalkan Tidak Dikunci Tapi Dengan Datatan Masjid Misali Masjid Di Sini Kemudian Yang Satu Solatnya Di Sebelah Utara Dan Tidak Bisa Datang Ke Imam Kecuali Harus Mundur Tidak Masalah Bahkan Kecuali Harus Naik Misalnya Disini Ada Kamar Masjid Terutup Terus Ada Pintu Naik Terus Disana Pintu Turun Ini Tidak Masalah Bahkan Ada Pintu Naik Itu Saja Ada Pintu Naik Disana Tidak Ada Pintu Turun Itu Tidak Masalah Kalau Di Dalam Masjid Kita Jamaah Disini Terus Ini Ada Pintu Masuk Masjid Pintunya Masuk Di Masjid Paling Atas Itu Tidak Masalah Walaupun Makmum Kalau Akan Kesana Harus Naik Tidak Masalah Itu Kalau Di Masjid Walaupun Harus Putar Putar Tidak Masalah Karena Karena Tadi Digatakan Kalau Masjid Satu Tempat Seperti Yang Sekarang Banyak Terjadi Masjid Masjid Yang Pintunya Di Serabi Di Luar Tapi Disana Kan Di Atas Masjid Asalkan Disana Ada Dibuka Pintunya Di Dalam Di Atas Ada Pintu Yang Bumpama Masjid Walaupun Gandolan Tampar Bum Bisa Tidak Masalah Walaupun Disini Tidak Sampai Di Masjid Tapi Di Dibuka Dibuka Itu Tidak Masalah 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 Orang Dulu Dengan Orang Sekarang Itu Di Dalam Mengatur Tempat Canggih Orang Sekarang Kalau Sekarang Itu Pintunya Di Dibatul Di Dibatul Tidak Boleh Karena Kurang Praktis Atau Selalu Terlalu Makan Tempat Pintunya Di Luar Di Luar Di Luar Di Rambi Bisa Ini Bagaimana Pokok Di Atas Itu Terbuka Masalah Pun Ada 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 Link Ke Masjid Walaupun Kalau Dia Turun Harus Gandulan Tambar Itu Tidak Masalah Itu Kalau Di Masjid Tapi Kalau Ada Di Bangunan Luru Harus Tidak Ada Aling Selain Masjid Selain Masjid Harus Tidak Ada Penghalang Kalau Ada Penghalang Tidak Boleh Walaupun Mendengar Setidak Tidaknya Walaupun Ada Penghalang Tapi Ada Orang Yang Sholat Di Paling Belakang Bangunan Tadi Misalnya Kita Ada Bangunan Sini Bangunan Sana Terus Disana Itu Ini Tidak Ada Penghalang Ada Penghalang Tapi Ada Robit Ada Orang Yang Berdiri Disana Kita Lihat Kita Bisa Menengok Tidak Masalah Sangat Sangat Paham Walaupun Kita Tidak Langsung Bisa Imam Tapi Tidak Bisa Sampai Kebangunan Itu Namun Ada Orang Yang Bisa Sampai Kebangunan Kita Mengikuti Kepada Orang Yang Sampai Kebangunan Dan Antara Makmum Satu Dengan Makmum Yang Lain Itu Sama Sama Jadi Imam Sehingga Disini Bisa Mengikut Sini Bisa Mengikut Sini Itu Bisa Sehingga Tidak Harus Di Dalam Rukuknya Dan Seterusnya Harus Lebih Akhir Daripada Orang-orang Yang Di Depannya Anda Hanya Kalau Tak Biotulik Rom Itu Harus Lebih Akhir Daripada Orang Yang Menjadi Rob 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 Kalau Imam Itu Di Atas Makmum Di Bawah Atau Sepaliknya Ini Ada Dua Pendapat Menurut Torekohnya Ulama Irak Berarti Yang Muqtamad Itu Tidak Disaratkan Imamnya Tersebut Bagian Badannya Yang Di Bawah Itu Nanti Ngenai Yang Atas Berarti Tidak Disaratkan Loteng Itu Tidak Lebih Tinggi Dari Orangnya Daripada Yang Bawah Misalnya Kayak Makmum Di Depan Imam Di Depan Terus Disini Ada Di Atas Loteng Kita Berjamaat Di Atas Nah Ini Tidak Disaratkan Kalau Kita Berjalan Harus Mengenai Kepalanya Yang Di Bawah Itu Berarti Lebih Atas Sehingga Makmumnya Di Belakang Di Bawah Wah Kita Di Atas Tidak Masalah Menurut Torikotul Irogiyin Yaitu Mutamat Tapi Torikul Muzawaroh Nikut Disaratkan Harus Tidak Apa Itu Namanya Harus Bisa Sampai Ke Harus Badannya Makmum Mengenai Badannya Imam Andai Kata Berjalan Harus Mukhazah Mukhazah Ini Bagaimana Yaitu Mumpama Makmum Di Atas Ini Mumpama Berjalan Ini Akan Ngenai Kepalanya Imam Berarti Tidak Di Atas Kepalanya Imam Itu Torikotul Muzawaroh Tapi Kol Daif Menurut Kolnya Imam Nawawi Menurut Pendapatnya Ulama Irogyin No Problem Walaupun Bangunan Atau Tempat Di Atas Itu Ada Di Atas Kepalanya Imam Nah Karena Itu Di Dalam Mensolati Janazah Kalau Menurut Torikotul Irogyin Ini Makmum Janazah Lebih Atas Tidak Masalah Kita Ada Di Bawa Di Atas Mejar Tidak Masalah Kalau Torikotul Muzawaroh Boleh Dengan Catatan Maklum Mayatnya Itu Tidak Lebih Atas Dari Kita Nah Sedangkan Ini Sudah Kalau Seperti Sekarang Terjadi Di Atas Meja Umam Kita Berjalan Kan Masih Kena Ini Masalah Semua Cepakat Ini Boleh Nanti Yang Tidak Sepakat Ketika Mayatnya Itu Di Atas Kita Ini Menurut Torikotul Irogyin Nubro Belum Gak Apa Tapi Torikotul Muzawar Gak Boleh Karena Saratnya Harus Mukhada Harus Mancer Karena Disitu Tidak Disaratkan Maka Ketika Kita Nyolati Mayat Yang Di Atas Meja Itu Tidak Perlu Ada Kursi Ini Kadang-kadang Gueger Ini Ngilangi Kursi Tidak Perlu Ada Kursi Tapi Ketika Dikasih Kursi Tidak Usah Ngeyel Ngilangi Marah Norahmi Masih Jika Kursi Kan Tidak Masalah Memang Tidak Disaratkan Kursi Tapi Kursi Kan Tidak Masalah Lelangi Kursi Ini Yang Sampai Di Atas Ini Tidak Ada Saran Sama Sekali Tidak Ada Kekilaf Ulama Tidak Ada Kekilaf Malaupun Di Atas Masalah Mayatnya Di Atas Kita Tidak Masalah Karena Masih Datang Kesana Yang Menjadi Hilaf Itu Ketika Mayatnya Itu Di Atas Kepala Kita Itu Perlu Ada Kursi Apa Tidak Yang Ada Hilaf Disitu Kalau Kita Masuk Kalau Kita Nabrak Mayat Memolaku Berarti Mayatnya Tidak Lebih Atas Dari Kita Tidak Ada Hilaf Ulama Antara Harus Yang Mengharuskan Kursi Dengan Semuanya Sepakat Boleh Yang Ada Hilaf Banyak Di Antara Kiai Di Masalah Kabung Masalah Sudah Digueker Masalah 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 Uder Uderan Selain Masalah Lagi Masalah Walaupun Tidak Disarat Masalah 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 Dibasang Kursi Orang Batal Kan Ya Mengakomodir Memahami Ini Kewah Tidak Ini Penting Seperti Yang Kemarin Saya Sampaikan Masalah Mujurnya Mayat Ini Kandung Ini Masalah Masalah Gagir Cuman Yang Yang Menjadi Masalah Lagi Sekarang Masalah Menghadapi Blat Waduh Ini Ya Rauwan Banget Mawang Mati Ini Yang Dikubur Tidak Menghadapi Blat Harus Dikali Selama Belum Berubah Lagi Rata-rata Mayat Covid Kurang Didepok Blat Bagaimana Tidak Terima Lagi 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 Pengamurannya Ada Mulai Terbongkar Kebusukan rumah sakit Di dalam Pengelolaan Covid Memang Sudah Tidak Beres Dan itu Mungkin Akan Terbongkar Dari yang lain-lain Termasuk Orang yang Tidak Covid Dikovit Covidkan Dan seterusnya Itu Jangan Gampang Sekarang Leha-leha Dapat Uan Allah Tidak Tidur Nanti akan Dikupas Dan akan Diperlihatkan Oleh Allah Mulai Mereka Likabet Masya Allah Lagi Kayak Ngoten Ngali Wah Enak Tidak 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 Masalah Sekarang Tidak Masalah Tapi Suatu Saat Pasti Akan Terbongkar Lera Terbongkar Ini diakhirat Terbongkar Terbongkar Tidak Terbongkar gimana, itu kok kurbanin kok kok ini dia ajak gampang-gampang sekarang wah enak ya, wah enak lu apa enggak ada yang pengawasan gitu semuanya ada pengawas orang ancam nah ini kalau kalau ini lontrol ya Allah, alaikum pihak di rumah ada, masih boleh menurut syafi'i di rumah ini boleh diujurno ngulon diujurno ngetan diujurno ngetan nanti yang adep di belak ini tapak kaki ini, kayak shorat ini shorat ngulung mah ini kan kepala ini di timur, itu enggak apa-apa tapi ya makroh, karena nanti akan dianggap sebagai orang yahooji atau orang astronom itu boleh, tapi dalam keadaan yang menesak-menesak bisa dilakukan semacam itu lalu melumah terus menghadap apa itu namanya mujur ngalor ngidul wah itu jelas enggak menghadapi enggak ada jalan itu kenyataannya semacam itu bagaimana, bagaimana sudah saya sampaikan tadi bagaimana menggali di di kamer ini orang menengahi saya sampaikan walau 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 di atas liwat ini akan kena kepalanya makmum kepalanya orang yang dibawah itu namanya mukhaz tapi disini menurut Imam Nawawi dari Kulirak tidak disyaratkan berarti walaupun nggak mengenai rotengnya lebih atas no problem tapi Torikul Muzawara selain Mam Nawawi selain mutamat berarti kol yang do'if ini disyaratkan harus tidak lebih tinggi daripada yang dibawah yang sehingga umpah mau berjalan itu akan mengenai akan mengenai tapi ini maksudnya memang atas dan bawah tidak ada jalan kalau ada jalan walaupun dua atas itu tidak masalah karenanya ini biar penjeninan paham nyolati janazah walaupun di atas berarti di atas kepala kita janazah yang kan duwur konok itu di bawah ini tidak masalah menurut pendapat Imam Nawawi dalam edan kolnya akhir-akhir tapi menurut kol Muzawaroh tidak sah kecuali mayatnya tidak lebih atas dari kita dari kita lah ketika tidak sah ini umpama dengan pakai selundak pakai kursi masih sah maka di dalam penggunaan kursi sebagai robit itu memang disyaratkan menurut pendapat ketika mayatnya lebih atas daripada orang sholat menurut pendapat yang menyaratkan harus mukhazah yaitu kalau kalau yang ada di masyarakat kita nggak ada mayatnya lebih atas nggak ada masih di meja kita mas umwaku yosik nabrak kalau seperti ini tidak ada khilaf ulama di dalam kitab ulama kitab tidak ada khilaf apakah harus ada kursinya atau tidak yang khilaf niku ketika mayatnya lebih atas lebih atas setelah panjang tahu semacam itu kalau ternyata di meja ada kursinya yosampian nggak usah menghilangkan nguram melok duwe dan pomodikai kursi juga tidak menghalang enggak masalah dong apalagi kalau kita katakan doa semalam enggak 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 masalah ini ngerti saya nggak paham watawafukuhuma nomor limo watawafukuhuma nazman laniyatan wa adjan Syarat jamaah yang nomor 5 Aturannya, sholatnya imam dan makmum harus sama